Rekan guru mengenang sosok Ani Roslina alias Lina, 54 tahun, korban kecelakaan beruntun truk tangki di Jalan Plumpang Semperaya, Koja, Jakarta Utara yang menewaskan 5 orang pada Rabu 4 September 2024. Lina dikenal sebagai seorang guru yang tak pernah marah, baik kepada para peserta didiknya maupun kepada rekan-rekannya. Hal tersebut disampaikan rahmat, rekan korban di SDN Rawabadak Utara, 19 pagi. Diketahui, Lina mengajar di SDN Rawabadak Utara, 19 pagi sejak tahun 2016. Selama itu, ia dipercaya mengajar peserta didik kelas 1 dan kelas 2. Bukan tanpa alasan, sosok Lina yang sangat penyabar dinilai cocok untuk mengajar murid-murid yang baru masuk sekolah dasar. Sebelumnya, Lina meninggal dunia usai menjadi korban kecelakaan beruntun truk tangki bahan bakar di Jalan Plumpang Semperaya, Rabu 4 September 2024 sore. Saat itu, Lina baru saja selesai mengisi absen di sekolah dan mengarah pulang ke rumahnya di Jalan STM Walangjaya, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Lina menjadi korban terakhir yang dievakuasi petugas dalam kondisi tubuhnya yang terhimpit motor di bawah kolong truk tangki. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Kebetulan yang meninggal dunia adalah rekan kami, rekan yang sangat luar biasa beliau adalah guru teladan di sekolah kami. Makanya ditempatkan di kelas 1 dan kelas 2, kelas rendah. Yang dimana kelas 1 dan kelas 2 ini merupakan sangat butuh, guru yang sangat penyabar, sangat telaten terhadap peserta didik. Makanya, Bu Ane Roslina ini ditempatkan di kelas 1. Selama pergaulan di sekolah di SDN Rau Badak Utara 19, beliau sangat supel sekalian orangnya. Hampir tidak pernah saya melihat beliau itu marah, baik terhadap rekan sejawat, apalagi terhadap siswa. Jadi, luar biasa sekali dedikasi beliau mengajar peserta didik di tingkat SDN. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.